Halo ibu-ibu yang cantik, mas-mas yang ganteng dan semua yang ikutin channel kami masak yuk Assalamualaikum Apa kabar ibu-ibu semua yang ikutin channel kami masak yuk Mudah-mudahan ibu-ibu semua pada sehat walafiat Dan tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan ibu-ibu pada murah rezeki dan juga banyak nikmat Hari ini mama bay mau membuat masakan Yaitu masakan buat masak lebaran Ini ibu-ibu mama bay mau mencontohkan membuat rendang daging sapi Bahan dasar utama yang kita siapkan Ini bibi yang cantik Mama bay sudah mempersiapkan Daging sapi ini ada sekilo setengah Sudah dipotong lebar-lebar tipis ya Tapi selera sih ya bu ya Ada yang tebal, ada yang tipis Kalau masalah masak itu selera masing-masing Dan ini dipersiapkan santan kental Ini ada dua kelapa Dan tadi mama bay kelapa tua ya bu ya Santan kelapa kental Ditambahin dengan santan kara tadi Dan ini bumbu yang biasa buat penyedapnya Ini ada gula putih Gula merah Lada yang sudah dihaluskan Garam Kaldu mau pakai kaldu ayam monggo Kaldu sapi monggo terserah ibu-ibu Ini bahan rempah-rempahnya Ini ada bunga lawang atau peka Ada cengkeh Ada kapu laga atau kapu loko Kalau orang Jawa ya Ini ada sedikit kayu manis Dan ini membutuhkan nanti bumbu dapurnya Ada jahe yang sudah dikupas Kunyit Sereh yang sudah dimemarkan Aduh dikeprek Lengkuas sudah dikeprek Dan juga ini menambahkan daun kunyit Apabila suka Kalau nggak suka tinggal skip aja Dan ini ada daun salam Tiga lembar Daun jeruk Secukupnya Selera ibu-ibu Apabila butuh banyak Tinggal tambahkan aja Dan ini bumbu-bumbu Yang nanti mau mama begileng Atau di blender Karena ini porsi banyak ya bu ya Jadi kalau diulek Kayak eh nggak sanggup ini tangan Ini ada bawang merah Kira-kira ada 11 butir Ada kemiri 7 butir Ada bawang putih Ini ada 11 butir Kita membutuhkan sedikit asem jawa Boleh Asem kandis boleh Kunyit bubuk Dan juga cabai merah Apabila ibu-ibu suka pedas Tinggal tambahkan aja Si cabai jeletot Atau cabai setan ya bu ya Cabai jawa Ini langkah pertama Kita mempersiapkan Ketumbar yang mau ditumbuk Ini Ketumbar sudah dipasang Diulekan Dan ditaruhin sedikit air Supaya tidak loncat-loncat ya bu ya Dan kompor sebelah Sudah mempersiapkan Air mendidih Supaya mempercepat waktu Atau durasinya tidak terlalu panjang Ini mamabe menumbuk Ketumbar Tapi ibu-ibu kalau mau pakai ketumbar yang halus Ya monggo Sekarang ma Apa aja udah model yang udah Serbuk ya bu ya Ada ketumbar serbuk Nih tapi kalau boleh ngulek itu Bau nya bener-bener wangi Aromanya itu lebih sempurna Kalau boleh diulek Putiran begini Dan ini kemiri mamabe juga Mau diulek Karena kemiri Untuk kalau diulek bisa cakep Dan juga agak berminyak Ngeluarin minyak Dari si kemiri ini ya bu ya Kalau bumbu rempah-rempah Nanti dicemplunginya Utuan aja ya bu ya Nanti kalau udah mateng Bisa dipinggirin Tapi kalau ibu aksesnya Kurang ada Ya mending gak usah pakai Gak masalah Pakai bumbu dapur aja Masalahnya gak semua orang itu Mempunyai bumbu rempah-rempah Yang namanya Bunga lawang Cengke Hayu manis Kapu loke Gak pakai gak apa-apa Ini kemiri dan juga ketumbar Udah diulek Nah ini kita tinggal dulu Kita persiapkan Kita potong-potong dulu Supaya lebih gampang Blendernya Nanti blendernya Pakai minyak goreng Dan juga sedikit air Supaya lebih cepat halus Kita belah-belah dulu ya bu ya Biar mempercepat Halus Kalau garam Masuknya ntar belakangan ya bu ya Jangan begitu daging masuk Garam dimasukin Nanti jadi keras dagingnya Agak belakangan aja Kayak sama Bikin bubur ketan hitam juga Kalau tau-tau Ditaruhin garam Nanti jadi gak mau mekar Empuknya lama Itu bu Pengalaman kita semua Nah ini cabai Kita petik-petik Kita petik begini Putuan juga bisa Tapi ibu-ibu Kalau gak mau ngulek Itu beli bumbu jadi Juga ada ya bu ya Yang dari indofood Dari cabambu Apa aja itu Banyak sekarang Nah ini udah Kelar Kita masukin Si minyak Sedikit Supaya nanti cepat halus Dan tambahkan air Sedikit Kita tambahkan air Sedikit Lalu kita blend Sampai halus Bismillahirrahmanirrahim Ibu-ibu yang cantik Ini kemiri Dan juga tadi ketumbar Ini mama-mama sudah memasukkan Si bunyit Sudah masuk Ibu-ibu jahe mau dihaluskan Atau ditumbuk aja Keprek itu juga boleh Dihaluskan boleh Selera masing-masing Karena kalau rendang itu Pastinya membutuhkan jahe ya bu ya Jahe itu soalnya Rempah-rempah yang buat neutralisis sirin Kita akan makan daging-daging Jadi dibanyakin dengan jahe Supaya tidak Gampang kena kolesterol Ini ketumbar Kunyit Dan Juga Kemiri Ini kita masukkan Kedaunannya Ada 3 lembar daun halam Daun kunyit Setukupnya Daun jeruk Sereh yang sudah dimemarkan Dan juga lengkuat Biar gak bau mentahnya Si Kedaunan ya bu ya Biar wangi Ini jahe Mama bekeprek dulu Dihaluskan juga boleh Sebagian dikeprek Sebagian dihaluskan Karena jahe itu penting Kalau buat rendang Sudah memar Sudah terasa Nanti pedasnya Kita cemplung-cemplung Ini kan sudah wangi Ya bu Ya Sekarang Kita masukkan ini Di cabai gileng Bawang merah Selang putih Semua kita masukkan Dan nanti Mama beke Mau menambahkan Dengan kelapa Bungu sering Yang di blender Ya bu ya Dihaluskan Supaya nanti Lebih enak Dan juga wangi Bungu yang cantik Ini bumbu yang tadi Mama beke Tumis-tumis Semua udah di Tumis Dan ini Mama beke Menambahkan Kelapa yang udah Disanggrei Terus kita blender Harusnya harus pekat lagi Cuman kelamaan Mama beke Agak coklat-coklat Dikit udah Diangkat Ini kita Aduk Sampai tanah Lalu santan Masuk Lalu santan Masuk Baru ntar Daging Dan juga Bumbu-bumbu Kelapa tua Ya bu Yang disanggrei Jadi biar Aromanya itu Lebih wangi Dan ini Kapu lagak Kita masukkan Nutuan Apabila suka Kalau gak suka Juga gak pakai Gak apa-apa Ini Cengket Kayu manis Dan juga PK atau Bunga lawan Kita masukkan Santan kental Ini santan kental Ini santan kental aja Ya bu Karena kalau Encer Ntar jadi kelamaan Nungguinnya Dan ini Daging Kita Rasin dengan lemon Kita pakai lemon Biar lebih Cakep Dan nanti Juga gak mudah Bahas Kalau kita pakai Lemon Atau asem jawa Nah Masukkan ini Gula Gula putih Dan juga Gula merah Lada bubuk Tapi garmin Nanti belakangan Masukkan ya Sama kaldu Ini garmin Ntar Kalau udah Kira-kira Mau matang Kita aduk Nah Ini daging Waktunya Memasukkan Nanti Kita tinggal dulu Paling-paling Ini Nyampe Empuk Hampir 2 jam Lebih Ini ya Bu Ya Nih Kita potong Kotak-kotak Kita masukkan Ada yang tebal Ada yang tipis Terserah Ini Kita Selera Masing-masing Kita masukkan Dan Tunggu Sampai Empuk Sampai Kering Dan juga Warnanya itu Kecoklatan Nama Merah-merah Cabai Sambil Diaduk-aduk Di bawahnya Nanti Takutnya Goseng Dan ini Mau beres-beres Cuci piring Dulu Kita tinggal dulu Ya Ibu-ibu yang cantik Ibu-ibu yang cantik Ini Rendang alam Mama Bay Sudah Jadi Ini Ini Sudah Cakep Banget Nih Budi yang cantik Sudah berminyak Yang tadi Mama Bang Gongsreng Kelapa Sesudah Digongsreng Lalu Diblend Sampai Halus Jadiin Satu Dengan Bumbu yang Tadi Sudah Cakep Banget Ya Udah Gula Jadi Minyaknya Sudah Tau Tau Ada Sendiri Minyak Dari Kelapa Gongsreng Dan Juga Dari Santan Kelapa Kental Tadi Lebih kering Boleh Ini kan Mama Bay Sukanya Ada Besak Basah Itu Supaya Buat Makan Naki Anget Anget Lebih Enak Kita Matikan Apinya Cantik Cantik Banget Rendang Alam Mama Bay Ibu Ibu Yang Cantik Di Rumah Mudah Mudah Ini Mau Lebaran Ibarat Ibu Mau Bikin Rendang Ini Mama Bay Udah Masih Resep Mudah Mudah Ibu Cocok Dengan Resep Alam Mama Bay Ini Cantik Banget Bumbunya Medok Banget Ternyata Mudah Ya Bu Ya Tinggal Cemplung 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 Tapi Karena Lama Aja Ini Nunggunya Lama Hampir Dua Jaman Ini Baru Mateng Kalau Emang Mau Dilamain Lagi Lebih Bagus Lagi Hampir Empat Jam Nanti Enggak Mudah Basih Kalau Rendang Masak Lama Saratnya Santannya Santan Kental Jangan Terlalu Santan Encer Mantap Tereng Rendang Alam Mamabay Sudah Jadi Silahkan Ibu Mencoba Dan Mempraktekan Di rumah Masing Ternyata Bikin Rendang Mudah Banget Tadi Mamabay Udah Ngasih Contoh Buat Ibu Ibu Karena Ini Mau Lebaran Nidul Fitri Barangkali Ibu Minat Membuat Rendang Alam Mamabay Terima Kasih Yang Sudah Bergabung Bersama Channel Kami Masak Yuk Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Dadah Mamabay